Silahkan Bu Dokter Ami, karena beliau bisa berbicara dari sudut pandang medis seberapa baguskah samples untuk tekanan darah tinggi. Jadinya tema hari ini khusus bicara tentang tekanan darah tinggi, apa sih menyebabkan darah tinggi, terus apa yang harus dikurangi, supaya kita tidak ketergantungan sama obat dokter. Karena banyak orang bilang tekanan darah tinggi tidak ada obatnya, tidak bisa sembuh permanen, atau harus minum obat seumur hidup. Bisakah itu diatasin sembuh secara alami, bagaimana peranannya samples, terus bagaimana peranannya pola hidup sehat, supaya kita tidak, karena tensi atau tensi tinggi, karena kecenderungan, kalau kita tensi tinggi itu merembetnya kemana-mana, bisa ke ginjal, bisa ke jantung, banyak lagi ke liver, ke semua organ lah, semua organ tubuh yang berbahaya dan bisa kecenderungan nanti kita bisa juga kena penyakit stroke. Jadinya darah tinggi ini awal dari segalanya penyebab penyakit, jadinya lebih baik kita diskusikan hari ini, dan kalau Anda mau tanya-jawab nanti silahkan. Jadinya Anda bisa tanya-jawab, silahkan Bu Dokter Ami untuk memberikan ceritanya, dan saya sapa dulu, selamat malam Bu Dokter Ami di Surabaya. Selamat malam Pak Putu. Bu sehat Bu. Sehat, dalam durian. Bagaimana lebarannya? Mohon maaf lahir batu, Bu. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman semua. Bentar dulu. Ibu, makan banyak jeruan nggak lebaran kemarin? Nggak, Pak Putu. Jaga kesehatan. Jaga pola hidup sehat. Bagus. Jangan kebanyakan daging-dagingan, Bu. Lebaran boleh, tapi jangan resta berlebihan. Ya, mumpung lagi masih dalam suasana lebaran, saya mengucapkan selamat hari raya hidup fitri untuk teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, atas semua kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan pada saat kita berinfeksi di webinar ini. Senang sekali ya, malam ini kita bisa bertemu lagi di Fakultas Kedokteran Samples. Fakultas apa, Bu? Fakultas Kedokteran Samples. Bukan ketabeban ya, Bu. Jadi kita belajar bersama ya malam hari ini. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mengenal saya, perkenalkan nama saya Dr. Ami Surini. Dan saya bergabung di Faras sudah sejak tahun 2016. Jadi sudah mengikuti dari sejak awal berdirinya Faras. Sampai dengan sekarang yang alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa dengan selalu inovasi dengan produk-produknya yang luar biasa. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan memulai untuk mendengarkan lebih lanjut tentang hipertensi dan juga stroke. Kenapa hari ini saya menjelaskan tentang dua hal tersebut? Karena dua hal ini sangat berhubungan. Hipertensi bisa menyebabkan stroke dengan segala komplikasinya. Dan hipertensi ini sering diremehkan karena jarang menimbulkan keluhan. Tetapi perjalanannya akan terus berlangsung terus-menerus sehingga menimbulkan kerusakan organ yang lebih parah. Baik, saya mulai saja ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Atau kalau misalnya saya terlalu cepat, tolong saya diingatkan. Karena kita ini sifatnya hanya sharing, kita belajar supaya menambah pengetahuan kita lebih banyak lagi sebagai reseller paras. Sehingga teman-teman semua bisa menjelaskan kepada pasien-pasien atau saudara atau pengen lain. Jika kebetulan mendapat penyakit yang sama yaitu hipertensi dan stroke. Baik, saya mulai saja ya. Baik, kita mulai saja. Nah, karena hari ini kita membahas tentang hipertensi, di mana hal itu sangat berhubungan erat dengan tekanan darah, maka kita perlu mengetahui apa itu tekanan darah. Tekanan darah adalah besarnya tekanan terhadap dinding pengguluh darah, arteri ya, jadi bukan pena, sewaktu darah mengalir melewatinya. Kita mengenal dua tekanan darah, yaitu tekanan darah atas yang disebut dengan sistolik, yaitu menunjukkan tekanan ketika jantung memompat darah ke seluruh tubuh. Yang kemudian yang kedua adalah tekanan darah diastolik atau yang biasa kita sebut dengan tekanan darah bawah. Ini menunjukkan tekanan saat terjadi pengisian darah ke jantung. Teman-teman perlu mengetahui bahwa kita memiliki beberapa jenis tekanannya, yaitu sama seperti lampu merah. Ada tekanan darah normal, ini adalah batas normal seperti kalau ibaratnya lampu merah itu lampu yang berwarna hijau. Jadi ini adalah tekanan darah normal kita. tekanan darah atasnya normal adalah antara 90 sampai dengan 120, kemudian tekanan bawahnya adalah 60 sampai dengan 79. Ini teman-teman harus tahu bahwa ini adalah tekanan normal, tekanan rata-rata, tetapi ini tidak menunjukkan bahwa setiap orang memiliki tekanan darah sesuai dengan standar ini. Ada yang memang orang yang tekanan darahnya sehari-harinya itu lebih rendah. Contohnya adalah yang seperti ini. Tekanan darah sistoliknya ternyata di bawah 90 dan tekanan darah diastoliknya di bawah 60. Apakah ini normal? Normal jika memang sehari-harinya adalah tekanan darahnya seperti hal tersebut. Tetapi untuk mudahnya, kita memakai standar ini saja ya, bahwa tekanan darah normal itu jika tekanan darah sistoliknya atau tekanan darah atasnya itu di bawah 120 dan tekanan diastoliknya di bawah 80. Jadi antara 60 sampai dengan 79. Kemudian ada yang perbatasan yaitu pre-hipertensi. Ini belum hipertensi, tetapi sudah menunjukkan kejala-kejala hipertensi. Dan jika tidak diterapi dengan baik, ini akan masuk ke wilayah menjadi hipertensi. Nah ini teman-teman cukup tahu saja ya, jadi tidak perlu diapalkan. Kita yang harus menjadi perhatian adalah yang ini, hipertensi. Hipertensi itu jika tekanan darahnya, sistolnya di atas 160 dan bawahnya di bawah, di atas 100. Nah ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang disebut dengan krisis hipertensi. Krisis hipertensi ini adalah, saya beri warna merah, karena ini adalah tanda berbahaya, warning. Jadi kalau lampu hijau, kemudian kuning, merah, ini adalah tanda kita harus berhenti. Jadi ini adalah tanda di mana kita sudah harus waspada jika tekanan darah sistolik kita itu lebih dari 180 dan tekanan darah diastolik kita lebih dari 120. Ini kita harus waspada karena apa? Ini adalah resiko besar untuk jadinya stroke. Jika teman-teman kebetulan mengukur tensi dan tensinya adalah lebih dari 180 sistolnya dan diastolnya, tekanan darah bawahnya lebih dari 120, maka harus segera diturunkan. Diturunkannya dengan cara apa? Harus diturunkan perlahan-lahan dengan dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Boleh ke dokter, ke rumah sakit, ataupun ke puskesmas. Tapi intinya adalah pada saat tekanan yang terjadi krisis hipertensi ini, teman-teman harus segera membawa ke layanan kesehatan terdekat. Kemudian ada lagi, sampai sini paham ya, jadi yang kita harus memberi perhatian adalah yang merah ini. Tanda merah ini. Kemudian kita sebut juga hipertensi bila terjadi kenaikan tekanan darah sistolik dan diastoliknya lebih dari 25% dari tekanan darah sehari-hari. Contohnya misalnya gini. Misalnya tekanan darahnya sehari-hari adalah tekanan darah rendah, yaitu hanya 90 per 60. Tetapi suatu saat tekanan darahnya menjadi 120 per 80. Nah, kalau kita memakai standar normal itu pada saat kita periksa, di mana misalnya kita periksa ke suatu pelayanan kesehatan, maka dianggap normal, karena standar normal ini adalah 120 per 80. Tetapi, kalau ternyata teman-teman biasanya tekanan darahnya ini hanya rendah, kemudian naik menjadi 120 per 80, itu artinya kan kenaikannya lebih dari 30%. Nah, ini juga sudah bisa disebut sebagai tekanan darah tinggi atau hipertensi, walaupun secara tulisan, secara pengukuran pada umumnya itu masih dalam batas normal. Nah, tetapi pada orang tersebut itu sudah termasuk hipertensi. Jadi, paham ya maksud saya? Itulah makanya kita perlu mengukur tekanan darah kita sehari-hari itu normalnya berapa. Ini adalah untuk mengevaluasi bila terjadi peningkatan tekanan darah lebih dari 25%. Dan juga yang harus kita waspadai, tekanan darah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat meningkatkan terjadi risiko stroke. Jadi, tidak hanya tekanan darah tinggi saja ya. Tekanan darah yang terlalu rendah itu juga bisa membabkan risiko stroke lebih besar. Baik, kita masuk ke hipertensi. Kita memakai standar yang ditulis oleh WHO. Hipertensi jika tekanan darah sistoliknya lebih dari 160 dan diastoliknya atau tekanan darah bawahnya lebih dari 100 mm per HG. HG ini kita memakai standar dengan pengukuran air raksa. Hipertensi dikenal sebagai silent killer karena seringkali tanpa gejala. Nah, ini orang-orang sering tidak, karena tanpa gejala, sering lengah, tidak memiksa tekanan darahnya. Tahu-tahu perjalanannya berlangsung secara progresif dan akhirnya terjadi kerusakan organ tanpa disadari. Oleh karena itu, teman-teman ya, saya pesan, cobalah mulai sekarang rutin untuk memeriksa tekanan darah kita supaya kita bisa melihat bagaimana progres dari perjalanan penyakit jika kita menderita tekanan darah tinggi. Berdasarkan penyebabnya, ada dua kelompok hipertensi, yaitu hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya dan hipertensi sekundar yang diketahui penyebabnya, misalnya karena menderita penyakit pinjal, penyakit hipertiroid, atau penyakit yang lain. Yang penyakit hipertensi primer ini, yang tidak diketahui sebabnya, itu adalah yang terbanyak, jadi sekitar 90 persen tidak diketahui penyebabnya, tetapi ini diduga berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi diduga karena gaya hidup yang tidak sehat, maka menyebabkan hipertensi. Ada beberapa faktor risiko terjadi hipertensi, yang pertama adalah umur. Dengan bertambahnya umur, maka risiko terkena hipertensi menjadi lebih besar, jadi orang yang usianya tua. Untuk menderita hipertensi itu jauh lebih besar daripada yang berusia muda. Kemudian jenis kelamin. Pria mempunyai risiko 2,3 kali lebih besar dibanding wanita. Tetapi pada saat memasuki usia tua, yaitu pada usia menohos, justru terjadi kebalikannya. Wanita risikonya lebih tinggi untuk mendapatkan hipertensi. Mengapa terjadi seperti ini? Karena pada saat menopos, terjadi penurunan hormon estrogen, di mana hormon ini adalah fungsinya, salah satunya adalah menjaga tekanan darah pada wanita. Oleh karena hormon estrogen menurun, maka risiko hipertensi, yaitu tingginya tensi pada wanita, meningkat dibanding pada pria. Kemudian juga riwayat keluarga yang mempunyai hipertensi, maka cenderung akan diturunkan secara genetik pada anak-anaknya. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat, contohnya adalah konsumsi makanan yang berlemah, konsumsi garam secara berlebihan, ini juga bisa meningkatkan tekanan darah kita. yang dianjurkan tidak menlebihi dari setengah sendok teh per hari. Ini sudah termasuk dalam masakan. Kita seringnya, apalagi orang Indonesia, senangnya mengkonsumsi garam tinggi. Kalau tidak rasa asin, itu rasanya kurang marum. Tanpa sadar, kita mengkonsumsi garam secara berlebihan. Jadi teman-teman mulai sekarang, coba dikurangi konsumsi garam yang berlebihan. Memang sebaiknya kita itu mengkonsumsi garam hanya ditaburkan sedikit pada saat kita mau memakan saja. Tapi yang sering kita lakukan adalah kita memberikannya pada saat kita memasak. Jadi akhirnya, kita mengkonsumsi garam itu lebih dari setengah sendok teh per hari. Kemudian kurang olahraga, kegemukan, merokok. Ini juga menyebabkan hipertensi, konsumsi alkohol berlebihan, dan juga stres yang berlebihan. Nah, ini seperti yang Pak Putu bilang tadi ya. Komplikasi akibat hipertensi yang tidak kita sadari karena seringkali tanpa kejala ternyata dapat mengenai semua organ. Seluruh organ di tubuh kita bisa terkena. Dari mulai jantung, maka akan terjadi gangguan jantung. Kemudian pada mata, akan terjadi gangguan penglihatan. Pada ginjal, terjadi gangguan fungsi ginjal. Pada organ seksual juga akan terjadi disfungsi seksual. Dan kemudian juga pada otak. Nah, ini kenapa saya beri lingkaran kotak merah ini ya. Saya beri kotak merah. Khusus untuk otak, karena hari ini kita membahas tentang stroke. Ada dua hal yang terjadi pada otak, kalau salah satu komplikasi dari hipertensi, yaitu terjadinya Transient Ischemic Attack, atau yang kita sebut dengan PIA. Nanti akan saya jelaskan apa itu PIA. Kemudian yang kedua adalah stroke. Nah, ini ya, kita lanjutkan lagi. PIA itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali dengar istilah PIA ini ya. PIA ini terjadi karena pembuluh darah otak tersumbat hanya sementara, sehingga fungsi otak itu terganggu. Umumnya terjadi hanya beberapa jam, biasanya kurang dari 24 jam, dan pasien kembali normal. Jadi, cirinya adalah pasien kembali normal. PIA memiliki gejala yang sama dengan stroke, sehingga sering disebut dengan stroke ringan. Tetapi, ini adalah merupakan warning, atau peringatan awal, di mana jika kita tidak merubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat, kelak, PIA ini dapat menjadi stroke, di mana kerusakannya adalah permanen. Nah, kita masuk ke stroke ya sekarang. Stroke adalah penyakit yang disebabkan gangguan aliran pembuluh darah otak, sehingga pasokan nutrisi dan oksigen berkurang, yang berakibat kerusakan sel-sel otak secara permanen. Jadi, ini bedanya dengan PIA tadi ya. Kalau PIA tadi, itu gangguan fungsi otak yang hanya bersifat sementara, sesudah sembuh, kurang dari 24 jam, otak akan kembali normal. Tetapi stroke, kerusakan otak yang terjadi adalah kerusakan yang permanen, di mana jika tidak ditangani dengan cepat, ini akan menimbulkan kecacatan yang permanen. Stroke adalah penyebab kecacatan nomor 1 di Indonesia, dan penyebab kematian nomor 2 di dunia sesudah penyakit jantung koroner. Jadi, makanya kita perlu waspadai ya teman-teman, karena ini adalah salah satu pembunuh yang terbesar selain penyakit jantung, dan juga menyebabkan kecacatan. Ada dua jenis stroke secara garis besar, kita bagi dua, yaitu yang pertama adalah isoming stroke, yaitu stroke karena penyumbatan pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah stroke karena pecahnya pembuluh darah. Ini ya, kalau kita lihat. yang ini adalah, jika terjadi penyumbatan di sini, maka akan terjadi kerusakan daerah yang berwarna abu-abunya, jadi kerusakan otak yang bersifat permanen. Ini karena penyumbatan makanya disebut sebagai isomik stroke, yaitu stroke yang terjadi karena penyumbatan. Stroke yang kedua adalah stroke hemoragic, atau stroke yang terjadi karena perdarahan, pecahnya pembuluh darah otak. Ini berlubungan dengan hipertensi. Sedangkan kalau yang pertama ini, biasanya sering terjadi karena diabetes melitus, atau hiperkolesterol, atau ketentalan darah, ini sering menyebabkan penyumbatan. Tetapi kalau tekanan darah tinggi, jenis stroke adalah yang nomor dua ini, yaitu jenis stroke yang perdarahan. Baik, saya minta tolong untuk panik Cian, minta tolong diputarkan filmnya ini ya, videonya sebentar. Kita akan melihat video singkat ini, bagaimana perbedaan antara stroke yang penyumbatan dan stroke yang karena perdarahan. Baik, kita lihat ini. Ini adalah aliran darah, di mana darah lancar melalui pembuluh darah yang tidak tersembat. Tapi jika ada penyumbatan di pembuluh darah yang disebut dengan trombus ini, maka daerah yang tersembat ini tidak mendapat pasokan darah. Akibatnya nutrisi dan oksigen tidak bisa melalui daerah tersebut. Akibatnya terjadi apa? Terjadi kerusakan di daerah otak yang tidak mendapat supleg. Itu terjadi berwarna hitam padinya. Atau selain dari pembuluh darah yang tersembat tadi, bisa juga karena ini. Ini adalah emboli. Emboli itu artinya sumbatan yang berjalan, di mana sumbatan ini bisa tersambut di daerah otak, di daerah pembuluh darah ini. Ini juga sama menyebabkan terjadinya penyumbatan di daerah pembuluh darah tersebut. Kemudian stroke yang kedua, ini adalah stroke yang perdarahan. Kita bisa melihat pembuluh darah yang hitah. Ini akan menyebabkan sel-sel darah ini akan keluar. Tidak melalui pembuluh darah lagi, tetapi akan tersebar ke daerah otak, sehingga bekuan darah ini akan menyebabkan kerusakan setempat dari otak tersebut. Ini daerah yang berwarna hitam ini ya. Sama juga terjadi kerusakan otak. Dan ini kita bisa lihat, pembuluh darah yang tipis ini suatu waktu bisa pecah. Nah, ini adalah gambaran dari pembuluh darah otak yang pecah. Akhirnya, pedarannya ini akan mengenangi daerah otak. Dan akhirnya menyebabkan kerusakan dari otak ini. Daerah otak ini berwarna hitam adalah tanda bahwa daerah tersebut, otak tersebut sudah mati. Baik, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan dengan adanya video tersebut, teman-teman menjadi lebih jelas perbedaan antara struk yang penyumbatan dan struk karena pedarahan. Nah, bagaimana gejala struk? Gejala struk tergantung pada area otak yang terkena. Contohnya, jika terkena di daerah sini ya, daerah motorik, yaitu daerah tempat yang mengatur kita untuk bergerak, maka akan terjadi kelumpuhan. Kita tidak bisa bergerak dan biasanya anggota tubuh yang lumbuh adalah daerah yang berlawanan dengan tempatnya struk. Contoh misalnya, kita lumbuhnya di tangan sebelah kanan, berarti struknya adalah di sebelah kiri kita, di otak bagian sebelah kiri. Kalau lumbuhnya di sebelah kiri, berarti yang terkena struk adalah daerah otak yang berkebalikan, yaitu di daerah sebelah kanan. Kemudian, kalau gejala struknya itu tidak bisa berbicara, atau bisu, atau velo, itu yang terganggu adalah daerah ini. Daerah untuk berbicara. Nah, kemungkinan besar struknya terjadi di daerah ini. Biasanya kita tentukan, pastinya dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Kalau di daerah area memori atau daerah ingatan, maka sering penderita struk itu menjadi lupa terhadap hal-hal yang pernah diingatkan. Contohnya, lupa terhadap anak, istri, kemudian lupa terhadap benda-benda, itu berarti yang terkena struk adalah daerah memori. Kalau menjadi tidak sadar, berarti yang terkena adalah area pusat kesadaran di batang otak. Kalau tidak bisa melihat, yang terkena adalah area di sini, area penglihatan. Dan berbagai macam gangguan yang lain tergantung area otak mana yang terkena. Nah, ini adalah singkatan yang paling mudah supaya teman-teman ingat ya. Ini adalah panduan, kalau terjadi struk, bagaimana cara mengenalinya? Mudah caranya, ingat saja singkatan ini, segera ke RS, segera ke rumah sakit. Ini adalah singkatan yang mudah, supaya teman-teman begitu ingat kejalannya seperti ini, maka harus segera ke rumah sakit. Nah, segera ini singkatan dari se, senya adalah senyum tidak simetris atau mencong di salah satu sisi wajah. Jika teman-teman tiba-tiba mendapatkan pasien yang wajahnya kemudian tiba-tiba menjadi tidak simetris, sulit menelan atau sulit menung, nah ini adalah salah satu dari kejala struk. Kemudian G-nya apa? Gerak separuh anggota tubuh tiba-tiba melemah. Kemudian R-nya itu apa? Bicaranya pelo, atau tiba-tiba tidak dapat bicara, atau tidak mengerti kata-kata, atau kalau diajak bicara tidak nyambung. Nah, ini kita juga curiga. Ini kejala struk. Kemudian K-nya apa? K-nya ini ya. K-nya apa? kebas atau baal, atau kesemutan separuh tubuh. Ini juga secara struk. Kemudian R-nya apa? R-nya adalah rabung, pandangan satu mata kabur, biasanya pada daerah yang berlawanan dengan struknya, dan terjadi secara tiba-tiba. Jadi kalau misalnya kaburnya itu sudah lama, kemudian dua-duanya kabur, kemungkinan besar itu bukan struk, tetapi hanya gangguan pelihatan biasa, gangguan kacamata, memerlukan alat bantu kacamata, atau katarat. Kalau struk, dirinya adalah satu matanya kabur. Kemudian S-nya apa? S-nya adalah sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba, biasanya pada daerah yang terkenal struk itu ya, sering terjadi sangat nyeri, terutama pada berdarahan. Kenapa? Karena terjadi desakan oleh bekuan darah pada lapisan otak, meningin. Jadi pelapis otak itu namanya meningin. Itu kalau ada luka, ada perdarahan, atau sesuatu yang menekan, biasanya sangat nyeri. Nah, jika terjadi sakit kepala yang hebat, yang muncul tiba-tiba, dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, jadi sakit kepalanya itu luar biasa, kemudian terjadi gangguan fungsi keseimbangan, dunia terasa berputar, kemudian gerakannya sulit dikoordinasi, terutama kalau yang terkena daerah motorik ya. Gejala vertigo positif, nah kita juga curiga, ini adalah gejala struk. Jadi harus apa? Segera dibawa ke rumah sakit. Ini yang selalu saya ingatkan pada teman-teman ya. Ini sangat, sangat, sangat penting. Jadi saya bilang sangatnya itu sampai tiga kali, karena ini sangat penting. Ini adalah periode emas, atau golden period, penanganan penderita struk. Mengapa ini disebut periode emas? Kenapa? Karena kalau kita melewati batas waktu yang ditentukan, maka kerusakan otak yang terjadi, itu akan permanen. Bahkan dapat menyebabkan kematian pada penderita struk. Berapa batas waktunya? Batas waktunya adalah maksimal 4,5 jam sejak pertama kali muncul gejala struk sampai dilakukan penanganan struk di rumah sakit. Jadi teman-teman bisa berhitung ya. 4,5 jam waktu yang kita perlukan mulai dari gejala awal struk sampai ditangani di rumah sakit. Kita harus berhitung. Kita anggap saja ya, misalnya, untuk penanganan di rumah sakit itu butuh waktu 2,5 jam, berarti yang kita butuhkan mulai dari gejala awal sampai dibawa ke rumah sakit adalah harus kurang dari 2 jam. Teman-teman harus berhitung, harus memperhitungkan juga apa? Kemacetan yang mungkin terjadi. Kemudian kemungkinan ambulan yang tidak datang-datang atau hal-hal lain. Misalnya, tiba-tiba jalanan itu, itu tuh harus mengambil jalan yang lain. Nah, itu teman-teman harus berhitung itu ya. Jadi, jangan sampai menunggu sampai 4,5 jam. Usahakan segera dibawa ke rumah sakit secepat mungkin. Apalagi, kenapa? Kita masih membutuhkan waktu 2,5 jam lagi untuk penanganan di rumah sakit. Dan, biasanya penanganan di rumah sakit itu pada saat pasien datang, itu tidak langsung ditangani. Yang pertama biasanya apa? Disuruh mengisi administrasi dulu. Kalau teman-teman memakai PPJS, pasti prosedurnya juga akan lebih panjang. Belum lagi pemeriksaan lab atau pemeriksaan tambahan, misalnya CT scan. Nah, ini teman-teman harus berhitung ya. Jadi, 4,5 jam ini, jangan dipikir, oh, masih lama, masih 4,5 jam, jangan begitu. Kita berpikir, jika ternyata terjadi apa-apa selama di perjalanan. Jadi, lebih baik kita mengambil asumsi harus kurang dari 4,5 jam. Bahkan yang terbaru ini, teman-teman saya baca, waktu golden period ini adalah hanya 3,5 jam dari mulai pertama dikenali gejala stroke sampai ditangani di rumah sakit. Nah, jadi ditangani di rumah sakit artinya mulai diberi obat batang atau dilakukan tindakan yang lebih lanjut, misalnya operasi. Nah, jadi ini ya sangat penting kita memperhatikan golden period ini. Ingat, waktunya harus kurang dari 4,5 jam atau yang terbaru adalah 3,5 jam. Jadi, secepat mungkin. Karena, bila semakin cepat penanganan, maka akan mengurangi risiko kecacatan permanen, bahkan kematian pada penderita stroke. Saya sekedar bercerita ya. Saya dulu 30 tahun yang lalu pada saat saya bertugas di puskesmas. Waktu itu saya baru lulus dokter ya. Tiba-tiba, malam-malam itu ada panggilan. Saya kebetulan jaga di puskesmas. Ada pasien tidak sadar. Nah, letaknya itu di puncak bukit. Rumahnya itu harus ke bukit. Jadi, saya dengan ojek, kemudian saya di tengah dan bidan di belakang menuju rumah tersebut. Di sana juga tidak ada lampu, jadi kita hanya memakai senter dan lampu ublik ya, kalau orang Jawa itu kan lampu apa ya? Lampu sentir. Lampu yang hanya pakai sumbu. Nah, sumbu minyak kelapa atau minyak tanah. Nah, sesudah saya periksa ternyata ini kecilan strok. Jadi, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk menjaga kecacatan permanen dan kematian penderitaan strok tersebut. Karena saya periksa tensinya itu sangat tinggi ya. Dan saya curiga itu strok karena perdarahan. Mobil segera datang. Kebetulan mobil yang dipakai itu adalah mobil pickup. penderitaan dibawa di situ dengan hati-hati. Tetapi apa yang terjadi yang membuat saya itu juga sempat jantung saya itu berdegup kencang. Karena apa? Mereka ini berpamitan dari satu rumah ke satu rumah yang lain. Jadi, rupanya ada-ada di sana. Mereka itu kalau akan berpergian itu selalu pamitan tetangga-tetangga semua dipamitnya termasuk kepala desa. Bayangkan malam-malam orang lagi tidur diketok-ketok hanya untuk pamitan. Jadi, akhirnya saya mengambil perintah pada waktu itu saya dengan begas menyatakan tidak perlu pamitan kita harus segera menyelamatkan nyawa pasien. Dan Alhamdulillah penanganannya kurang dari dua jam dan pasien itu selamat. Jadi, teman-teman sekarang saya sudah cerita ya tentang periode emas ini. Teman-teman reseller ataupun teman-teman sebagai konsumen paras dan samples jika ada penderita stroke ingat periode emas ini harus segera dibawa ke rumah sakit kurang dari 4,5 jam. Baik. Sekarang bagaimana cara kita menjaga hipertensi dan stroke? Benar seperti kata Pak Putul tadi yang paling penting adalah kita harus memperbaiki gaya hidup kita. Kenapa? Karena 90% penderita hipertensi itu adalah yang tidak diketahui yang tadi saya bilang. Penyebabnya tidak diketahui dan itu berkaitan dengan gaya hidup yang kurang sehat. Jadi, mulai sekarang kalau bisa perbaiki gaya hidup kita pertama dengan pola makannya kita rubah yang tadinya goreng-gorengan kemudian mungkin juga dengan banyak memakai apa banyak memakai garam sangat asin kemudian dengan memakai lemak trans ini mulai sekarang dikurangi bahkan kalau bisa dihindari berbanyak sayuran dan bau-buahan serta cara memasaknya kalau bisa dikukus direbus ataupun ditumis dengan sedikit minyak saja jadi tidak berbanyak minyak ini untuk mengurangi lemak yang berlebihan kemudian pola pikir juga pola pikir ini harus kita jaga karena salah satu penyebab dipertensi adalah pola pikir yang terlalu overthinking suka marah-marah juga bisa menyebabkan tensi kita menjadi lebih tinggi bahkan bisa menjadi serangan stroke seringkali terjadi serangan stroke itu terjadi pada saat habis marah-marah atau habis bertangkar itulah perlunya kita menjaga pola pikir kita supaya tetap rileks kita harus bisa memanajemen memanaj emosi kita karena setiap saat ada saja hal yang bisa membuat kita emosi tetapi kalau kita bisa memanaj emosi kita dengan baik mengendalikan stress kita dengan baik maka itu tidak akan menjadi masalah yang menjadi masalah adalah jika kita tidak bisa memenaj sangat baik kemudian positive thinking berkumpul dengan orang-orang yang positif baca buku motivasi kemudian kita rajin beribadah meditasi ataupun cara yang lain bahkan pertawa 15 menit sehari itu mampu menurunkan tekanan darah kemudian pola gerak kita kita olahraga rutin minimal 30 menit usahakan 5 kali dalam seminggu pola tidur yang cukup dan berkualitas serta hindari penyebab radikal bebas misalnya merokok kemudian alkohol kita berhenti minum dan hindari stress yang secara berlebihan stress fisik maupun stress emosi dan yang tidak kalah penting adalah cek kesehatan secara berkala ini yang sering teman-teman atau yang yang lain sering menggampangkan alah saya tidak punya kecil apa-apa kok ngapain saya periksa nah padahal seperti yang saya bilang tadi seringkali hipertensi itu itu tanpa kejala atau terjadi kerusakan organ instead atau terjadi gagal ginjal gagal jantung tanpa kita sadari nah oleh karena itu kita perlu cek tekanan darah secara rutin kalau perlu cek juga kadar kolesterol kadar gura darah kemudian boleh juga asam urat fungsi jantung atau fungsi organ terkait yang kira-kira sangat mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya kita periksa mata kemudian periksa ginjal nah ini juga paling tidak usahakan setahun sekali nah jika perlu kita bisa konsultasi pada tenaga ahli misalnya pada dokter misalnya jika tekanan darahnya terlalu tinggi kemudian pada ahli gisi jika kita tidak bisa mengatur pola makan kita atau jika kita misalnya obesitas kita perlu bantuan alivisi untuk mengatur pola makan kita supaya menjadi lebih sehat atau ke psikolog misalnya jika kita sangat muda emosi mungkin kita bisa minta bantuan psikolog untuk memberikan tips-tips bagaimana cara kita memanis emosi kita dan yang terpenting adalah jangan lupa balur faras kantoroklasit oil setiap hari dan minum sampel secara rutin dan teratur sampel dan faras klasik adalah kombinasi harmonis dari luar dan dalam untuk mencegah hipertensi dan juga stroke tadi ada pertanyaan dari Pak Puto apa sih singkatan sampel ini teman-teman bisa menghapalkan kalau ingin dapat hadiah tadi kalau ingin dapat hadiah sampel kalian dapat satu botol sampel ini singkatan dari santun X-nya adalah santun A-nya amlah meniran M-nya meniran plusnya dan murbi ini adalah empat kombinasi tanaman herbal multi kasihat yang sangat luar biasa kasihatnya saling bersinergi saling melengkapi yang mewakang satu sama lain dan sudah mendapat izin edar ohm serta sertifikat halal jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena ini sudah terjamin keamanan dengan keluarnya surat ini dan kehalalannya baik bagaimana sih sampel itu kok bisa mencegah hipertensi dan stroke karena kandungan dari empat herbal multi kasihat tersebut itu memiliki banyak sekali kandungan yang sangat luar biasa saya ambil beberapa contoh saja yang pertama adalah super antioksidan atau penangkal radikal ribas salah satu penyebab terjadinya hipertensi ataupun stroke adalah adanya antioksidan di tubuh kita nah dengan kita minum sampel ini untuk mengurangi radikal bebas yang ada di tubuh kita dan yang kedua adalah memiliki efek antiperadangan salah satu penyebab terjadinya stroke yaitu adalah pengerasan dari pembuluh darah kemudian pecahnya pembuluh darah nah itu terjadi karena adanya efek peradangan di pembuluh darah tersebut nah dengan kita minum sampel maka akan mengurangi efek peradangan di pembuluh darah tersebut akibatnya apa kemungkinan untuk terjadinya stroke itu lebih berkurang dan meningkatkan imun tubuh kita karena mempunyai sifatnya sebagai imunostimulator efek yang keempat adalah bisa menurunkan kadar kolesterol dan gula darah dimana dua hal ini juga adalah salah satu atau salah dua dan salah tiga dari banyak penyebab yang lain yang bisa menyebabkan menyempitnya pembuluh darah kita dengan kita menurunkan kadar kolesterol dan gula darah maka diharapkan penyempitan pembuluh darah itu akan lebih kecil kemungkinannya dan samples ini punya efek adalah vasodilator yaitu melebarkan pembuluh darah dan juga menurunkan tekanan darah jadi sangat bagus dikonsorsi oleh orang-orang yang sudah menerita hipertensi dan yang penting juga adalah efek restorasi organ memperbaiki organ-organ yang rusak dengan catatan khusus untuk jantung jantung otak dan sarap kalau sudah terjadi kerusakan permanen itu tidak bisa disembuh tetapi dengan kita minum samples itu mencegah supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih hebat dan sel-sel yang belum rusak itu akan direstorasi dikembalikan ke posisi menjadi lebih sehat demikian demikian organ-organ yang lain jadi khusus tiga hal tersebut untuk restorasi itu lebih sulit tetapi bukan berarti tidak bisa lebih sulit biasanya kalau sudah terjadi kerusakan permanen biasanya lebih sulit sembuh tetapi organ-organ yang lain itu bisa lebih mudah direstorasi oleh karena itu kita perlu menjaga organ tubuh kita dengan baik mulai dari sekarang karena ini organ tubuh kita ini tidak ada gantinya teman-teman jadi dijaga jangan sampai terjadi kerusakan sedangkan paras klasik natural oh iya teman-teman sudah tahu karena kan sudah sering memakai tapi saya ulang saja barangkali ada teman-teman yang belum paham atau yang baru menjadi member yang pertama adalah memiliki kandungan 108 jenis api untuk membantu menyembuhan berbagai macam penyakit dan sistem pengobatannya melalui kulit serta partikelnya berukuran nano sehingga mudah diserap tubuh dan kalau kita membalurkan minyak paras ini itu merangsang keluarnya hormon serotonin dopamine oksitoksin dan enorfin dimana keempat hormon ini ini mempercepat kesembuhan dan regenerasi sel-sel yang sakit serta membantu mengembalikan keseimbangan metabolisme dan energi tubuh kita bagaimana cara minumnya sampel sebaiknya diminum sehari satu atau dua tablet sesudah makan rutin setiap setiap hari jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang baik teman-teman harus meminum rutin jangan sehari minum sehari enggak tetapi karena itu akan mengurangi efeknya yang terbaik adalah kita minum rutin setiap hari usahakan minima tiga bulan mengapa tiga bulan karena tiga bulan adalah waktu dimana sel itu bergenerasi dengan baik dan tiga bulan ini adalah waktu yang cukup untuk kita melihat perjalanan penyakit kita apakah ada kesembuhan atau tidak atau justru memburuk nah dengan kita meminum tiga bulan ini kita akan diharapkan proses kesembuhan itu akan berlangsung lebih baik cara membalurnya saya rasa teman-teman sudah bisa ya sudah paham saya tidak akan mengulang panjang lebar teman-teman bisa membaca sendiri ini pada telapak kaki kemudian sepanjang bulan belakang ada era yang majib dan bagian yang bermasalah tiga atau lima kali sehari jika penyakitnya berat dan yang penting adalah minum air hangat satu atau dua gelas berjemur di bawah sinar matahari ini sangat penting berjemur di bawah sinar matahari kenapa saya sudah membandingkan antara pasien yang berjemur dan yang tidak ternyata efeknya sangat berbeda yang berjemur itu kesembuhannya lebih cepat yang kedua moodnya lebih baik karena sinar matahari itu memperbaiki mood kita jadi untuk orang yang bad mood yang sering moody itu sangat bagus berjemur dan sinar matahari itu meningkatkan daya tahan tubuh kita karena merubah pre-vitamin C menjadi vitamin D dimana vitamin D3 ini itu sangat baik untuk daya tahan tubuh kita dan harus dibalurkan setiap hari rutin kalau tidak rutin efeknya juga pernah maksimal nah kalau kita berhitung jika kebutuhannya sambles itu kita minum sehari 3 kali 1 atau 2 kapsul maka dalam sebulan kita membutuhkan 3 sampai 6 botol sedangkan kebutuhan minyak minyak paras dalam 1 bulan adalah kira-kira 3 botol dan usahakan terapinya minimal 3 bulan jadi kalau 3 bulan teman-teman tinggal dikalikan 3 aja kalau misalnya kesulitan beli langsung boleh dicicil seperti Pak Putu tadi yang cerita boleh dicicil sedikit sedikit tetapi usahakan tetap rutin minimal 3 bulan baik ini selalu saya ulang-ulang setiap kali webinar kenapa karena seringkali kita berinvestasi untuk masa depan orang-orang yang kita jumpai dengan berepektasi pada benda misalnya membeli rumah membeli tanah atau mobil dengan harapan ini sebagai sebagai bekal untuk orang-orang yang kita cintai tetapi kita lupa bahwa investasi yang terbaik adalah investasi di bidang kesehatan dan samblus dan faras klasik natural oil adalah investasi terbaik untuk menjaga kesehatan kita karena tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti apa-apa baik baik saya rasa cukup sekian mudah-mudahan bisa memberi kemanfaat untuk teman-teman jika ada salah kata saya maaf dan jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan silahkan baik saya kembalikan lagi kepada moderator wah bu dokter terima kasih banyak bu dokter pemoparan materinya sangat luar biasa halo bu dokter suara saya terdengar jelas 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 baik ibu bu dokter ini banyak sekali yang bertanya-bertanya di kolom chat mungkin saya bisa tanyakan beberapa bu dokter ya ya ini saya mulai dari paling yang pertama tanya deh mari saya coba cek dulu ini bu dokter mau tanya tekanan darah saya normal tetapi punggung dan kepala belakang sakit dan tegang apa ada solusinya ya dari bapak paul ngasu baik ini saya baca pertanyaan lain sebentar ya siap-siap ibu gimana diulang lagi mau tanya tekanan darah saya normal tetapi punggung dan kepala belakang sakit dan tegang apa ada solusinya baik jadi punggung tegang kemudian tekanan darah normal sebentar saya tanya tekanan darahnya berapa ini tidak dicantumkan disini tidak dicantumkan tapi beliau bilang normal baik kita anggap normal jadi kalau normal kemungkinan besar itu penyebabnya bukan dari hipertensi tetapi oleh karena sebatan lain misalnya dari salah posisi duduk atau salah posisi tidur atau mungkin kecapean kurang gerak pun juga bisa menimbulkan capek pegal ataupun stres juga bisa menimbulkan ketegangan pada daerah di punggung kita karena otot-otot di daerah punggung dan daerah itu sangat pegal terhadap stres coba Bapak perhatikan kira-kira itu penyebabnya karena apa kumatnya itu karena apa solusinya adalah pertama hindari penyebabnya yang kedua kejalannya bisa dikurangi dengan kita membalurkan minyak paras atau dan atau dan lebih bagus kalau dua-duanya dengan minum surplus karena surplus ini ada efek untuk mengurangi nyeri melancarkan pada darah darah kemudian mengurangi nyeri otot juga dan juga ada efek kapan memperbaiki mood mudah-mudahan dengan Bapak mengkonsumsi surplus kemudian dengan mengoles minyak paras itu akan meredakan gejala yang Bapak keluarkan tersebut ya mudah-mudahan cukup jelas ya Pak ya baik terima kasih Dr. Rayu mari saya lihat sambil lihat lihat chat juga Bu ya ini saya baca ya dari Pak Iwayang Dharma ya ke saya mau cerita dan bertanya saya kena stroke pada 13 Januari 2021 berarti setahun yang lalu ya Pak ya gejala awal kesemutan seluruh tubuh mata berkunang-kunang kupin mendengung efek dari diabetes 400 miligram per desiliter oke guladarannya cukup tinggi ya Pak 400 karena normal itu adalah di bawah 120 ya tensi 230 ini termasuk apa tadi yang saya bilang termasuk krisis hipertensi karena tensinya 230 padahal tadi 180 saja harus kita bawa ke rumah sakit ya waktu lama 14 hari ya wajar karena ini untuk menurunkan tekanan darahnya yang krisis hipertensi tadi dan gula darahnya plus gejala stroke gejala awal stroke sisanya sekarang gula darah sudah normal tersisa hipertensi dan badan bagian kanan masih gebas oke masih tersisa gejala gejala stroke jika duduk berdiri dan agak lama badan bagian kanan terasa semakin berat berat-berat terasa ketarik apakah kulang tersebut bisa diatasi dengan surplus terima kasih baik pertanyaannya sangat bagus ya Pak ada dua PR Bapak ini yang pertama menjaga ada tiga malahan yang pertama menjaga supaya gula darahnya tetap stabil tidak lain-lain yang kedua menjaga supaya tidak sampai krisis hipertensi dimana krisis hipertensi ini adalah satu hal salah satu hal yang menyebabkan gejala stroke terus yang ketiga Bapak harus menjaga jangan sampai terjadi serangan stroke berulang karena dikhawatirkan serangan stroke yang berulang ini akan lebih berat daripada yang sebelumnya nah tentu Bapak pertama harus merubah biaya hidup menjadi lebih baik seperti yang saya sebutkan tadi pola pikir pola makan kemudian pola gerak harus diatur kemudian Bapak boleh minum surplus ini sangat baik pertama karena surplus ini ada efek menurunkan tekanan darah yang kedua menurunkan juga gula darah dan meningkatkan daya tahan tubuh serta ada efek restorasi organ seperti yang saya bilang tadi diharapkan dengan Bapak rutin mengkonsumsi surplus kemudian menjaga pola hidup menjadi lebih sehat plus kalau Bapak membalut dengan minyak mas klasik akan semakin lengkap ya dan jangan lupa Bapak tetap harus kontrol rutin kesehatan cukup jelas Pak mudah-mudahan dengan Bapak mengkonsumsi secara rutin keluhan Bapak yaitu badan kebas-kebas itu kemudian keluhan yang lain akan meredak Alhamdulillah jika kemudian menjadi sembuh total baik pertanyaan selanjutnya ada lagi ya saya bacakan ya kakak saya terkena bel palsi apakah itu termasuk stroke dog bagaimana pengobatannya ini pertanyaan dari Ibu Dewi Ratna saya tanya sejak kapan menderita bel palsi tersebut tidak ada keterangannya ya baik bel palsi dengan stroke itu sangat berbeda kalau stroke itu adalah kelumpuhan dari separuh badan karena gangguan di otak yang terkena stroke tergantung areanya sebelah mana jadi pasti kelumpuhannya itu adalah separuh badan anggota badan kita yang separuh badan juga akan menurun fungsinya sedangkan bel palsi adalah kelumpuhan hanya pada wajah separuh separuh wajah ini adalah kelumpuhan pada sarap ketujuh yaitu sarap wajah sarap nervus fasialis kalau bahasa kedokter jadi tetapi anggota badan yang lain tidak terjadi kelumpuhan jadi hanya kelumpuhan separuh wajah jadi kalau stroke wajahnya lumpuh separuh plus anggota tubuh lumpuh separuh tetapi pada bel palsi ini wajahnya saja yang lumpuh separuh anggota tubuhnya tidak lumpuh dan penyebabnya sangat kalau stroke tadi penyebabnya bisa karena ischemic penyebab tanampun perdaraan sedangkan pada bel palsi itu penyebabnya yang paling sering adalah karena penjebitan pada sarap ketujuh jadi sarap ketujuh itu melewati suatu terowongan mulai dari dia keluar dari otak kemudian di depan telinga dia memecah bercabang ke seluruh wajah kita ke bagian atas tengah dan bawah jika terjadi gangguan disitu misalnya penjepitan atau misalnya karena tumor atau karena masuk angin atau bahkan karena virus itu bisa menjepit terjadi peradangan atau penjepitan pada sarap tujuh tersebut yang mengakibatkan lumpuh separuh wajah jadi itulah yang disebut dengan bioperasi tentu prognosanya sangat berbeda prognosa itu apa ya prognosa itu bahasa ini kemungkinan sembuh perjalanan penyakitnya itu akan sangat berbeda kalau struk itu gangguannya di kepala penyembuhannya itu lebih berat daripada bepasi itu tidak mengganggu secara motorik secara pergerakan tubuh tetapi hanya mengganggu secara estetik saja cukup jelas bu udah ada rata baik ada lagi mungkin mbak Emma sebentar ini pertanyaannya ini bu dokter sepertinya tadi bu dokter belum menjelaskan mengenai ini ada ibu Lenda mongdong bertanya apakah masih minum obat dokter bisa minum sampel si bu boleh jadi kita harus bijaksana menentukan kapan kita berhenti dari obat dokter kalau pada saat tensi masih sangat tinggi saran saya obat dokter tetap pakai karena kita membutuhkan penurungan tensi secara perlahan-lahan sampai kemudian menjadi normal pada saat sudah normal ini kita bisa meminum sampel secara beriringan dengan obat dokter dan penahanan obat dokter ini dilepas tentu dengan harus berkonsultasi kepada dokter kenapa karena salah satu obat yang mempunyai efek jika dilepas secara mendadak itu menimbulkan efek ribung adalah salah satunya adalah obat hipertensi dimana kalau kita lepas secara mendadak ini justru tensi kita akan melonjak secara drastis itu yang kita takutkan jadi untuk obat hipertensi turunkan secara perlahan-lahan secara bijaksana bahkan bisa dikombinasi dengan sampel tidak ada masalah boleh secara perlahan-lahan dikombinasi dengan sampel kemudian perlahan-lahan jika kondisi sudah stabil selama tiga bulan sampel diteruskan dan obat dokter di setelah ya bu dokter dengan ini dengan kontrol tekanan darah secara teratur baik ada lagi untuk jangka waktunya bu dok biar pada tahu nih setelah minum obat dari dokter berapa lama nih kita jeda untuk biar setelah itu minum sampel nya saran saya minimal satu jam tetapi lebih aman dua jam supaya tidak ada jam setelah jam satu misalnya kita minum obat jam tiga baru kita bisa minum untuk suplemen sampel selesnya bu dokter kita berbicara sepertinya sudah sangat jelas ini saya cek pertanyaan lagi ini baik ini pertanyaannya bagus-bagus ini banyak sekali saya jawab aja ya yang saya baca ini bu dokter boleh izin bertanya tentang virus yang baru hepatitis akut nah ini lagi tren nih ya hepatitis misterius apakah sampel membantu kejalanannya seperti apa terima kasih baik ini pertanyaan dari bu jenny baik pertanyaannya sangat bagus sampel bisa digunakan untuk semua penyakit karena virus hepatitis ini salah satunya penyakitnya adalah virus ataupun karena penyebab yang lain kenapa karena sampel salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita semua penyakit virus itu sampai sekarang tidak ada obatnya obatnya adalah daya tahan tubuh kita yang baik untuk melawan virus tersebut jadi sampel sangat boleh diminum dikonsumsi untuk sebagai penjagaan terhadap hepatitis yang lagi tren sekarang ya hepatitis misterius itu itu sangat baik gejalanya bagaimana hepatitis akut ini hepatitis ini pada yang akut ini ya pertama adalah nyeri di perut sebelah kanan bawah itu daerah liver daerah hep liver kita hati kita yang kedua gejalanya adalah kencing yang berwarna kecoklatan seperti air teh yang ketiga yang ketiga bisa berwarna kekuningan kemudian bisa muah muntah bahkan demam bahkan kalau sangat tinggi dimana terjadi kerusakan liver yang sangat hebat bisa menyebabkan koma bahkan meninggal jadi jangan sampai kita cegah hal tersebut dengan minum samples atau semua yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita jadi bisa kita berbanyak konsumsi sayur kita berbanyak konsumsi buah yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita baik ada lagi ini ada dari Bu Sani Bu Dokter malam Bu Dokter untuk anak umur 10 tahun sedang dalam keadaan demam apakah boleh minum samples 3x1 sehari Bu boleh samples ini tidak ada pantangannya jadi boleh untuk anak-anak yang sudah bisa menelan atau anak-anak dengan gangguan umumitas seharusnya anak yang sedang sakit sedang demam boleh diminum diberikan takarannya 3x1 sesudah makan sampai demam hilang bahkan kalau tidak sakit pun kita minum secara rutin tidak masalah siap Bu Dokter terima kasih jawabannya Bu ini yang terbaru setelah kemoterapi Bu Dokter apakah boleh untuk konsumsi samples dari Bu Renata Johas Baik pertanyaannya sangat bagus sangat boleh sekali ya Bu karena kenapa pada saat kemo itu akan terjadi beberapa keruhan memang kemo itu fungsinya adalah untuk mematikan sel-sel kanker tetapi tetapi juga memiliki efek samping yang pertama adalah timbul rasa muang kemudian muntah juga timbul rasa lemas dan efek dari kemo ini sama seperti radikal bebas jika tidak segera dikeluarkan di dalam tubuh dari tubuh ini juga akan memberikan efek yang kurang baik nah samples ini adalah super antioksidan dimana fungsinya adalah sebagai penangkal radikal bebas jadi sangat baik untuk diberikan pada orang-orang yang sedang akan kemo ataupun sedang melakukan kemo ataupun sesudah kemo karena apa penangkal radikal bebas kedua meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi keluhan akibat dari kemo tersebut contohnya rasa muangnya akan berkurang nyerinya akan berkurang demikian juga keluhan-keluhan yang lain misalnya rambut rontok dan lain juga akan lebih berkurang siap ibu ini sepertinya sudah banyak sekali dari tadi bu dokter menjawab pertanyaan baik terima kasih banyak bu dokter untuk malam hari ini sharing-sharingnya pemaparan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini saya itu sangat membuka wawasan tentunya untuk saya pribadi dan rekan-rekan semua yang di sini adik di zoom tentang waspadanya hipertensi yang menyebabkan stroke bu ya dan jangan lupa pesan saya tadi ingat golden period tapi tentu lebih baik jika kita mencegah daripada mengobati siap bu dokter terima kasih banyak bu dokter bermanfaat materi hari ini saya mohon maaf bila ada salah kakak salam sehat untuk semuanya wah terima kasih banyak bu dokter materinya sangat luar biasa sekali bapak ibu ya wah tidak disangka-sangka materi malam hari ini itu melebihi dari ekspetasi bahkan sangat saya tidak bisa ungkapkan kalau saya disuruh jabarin tadi lagi materinya terima kasih